Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua jumpa lagi dengan al-fatah channel kali ini saya akan berbagi tutorial cara menghilangkan tombol play dan pause di YouTube karena seperti kita ketahui ya teman-teman eh tombol play yang play dan pause ini sangat mengganggu sekali saat kita sedang asik menonton karena tidak bisa hilang secara otomatis dan kali ini saya akan berbagi caranya dan tentunya sangat mudah sekali ya teman-teman pertama kita buka dulu ini YouTube nya YouTube teman-teman tentunya dan kita coba dulu kita putar video video dulu ya teman-teman ya kita coba yang ini semua ya pada saat ini perkembangan mesin dan alat berat kita coba ini daftar top nah ini teman-teman play dan pause nya ini tidak bisa kita tidak bisa hilang secara otomatis ya teman-teman kalau tidak kita klik yang tanda ek ini nanti kalau kita sentuh lagi dia akan muncul lagi teman-teman jadi caranya begini teman-teman sangat mudah sekali kita kembali dulu kita buang dulu tanda ek nya tanda apply dan pause nya kita klik tanda ek dan setelah itu kita kembali ke beranda ke beranda kita ya teman-teman terus kita klik yang ada foto kita disini ke channel kita dan kita masuk ke channel anda nah disini teman-teman disini ada titik tiga di samping kanan ini di pojok atas kanan dan kita klik dan selanjutnya kita ke setelan ini teman-teman dan setelah itu kita scroll kebawah dan kita cari tombol aksesibilitas ini dia teman-teman nah ini dia teman-teman ini penyebabnya dan tombol ini kita opkan saja ya teman-teman nah seperti itu dan kita kembali lagi ke beranda kita coba lagi ya teman-teman nah kita play dulu kita coba dulu nah teman-teman eh kayaknya udah mau nih teman-teman udah bisa hilang dengan sendirinya otomatis dia hilang ya beberapa detik langsung hilang sendiri oke teman-teman mungkin itu aja tutorial kita kali ini semoga bermanfaat dan tentunya jangan lupa subscribe comment like dan share ya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh